Saudara kita awal informasi pertama dari Kota Malang. Seorang nenek di Kota Malang ditangkap Satuan Risersenarkoba Polres Malang Kota karena menjadi bandar narkoba yang dikendalikan oleh anaknya dari dalam lapas madiun. Peran nenek tersebut sebagai penyedia sekaligus pengemas sabu dan pil koplo milik anaknya. Nenek Sia, 62 tahun, warga Jalan Malik dalam Kedung Kandang Kota Malang, dilaporkan masyarakat karena sering didatangi orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Berdasarkan laporan tersebut, Satreskoba Polres Malang Kota melakukan penyelidikan. Hasilnya, didapati adanya transaksi narkoba jenis sabu dan pil koplo di rumahnya. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita 10 bungkus sabu seberat 92 gram, 115 ribu butir pil koplo, serta telepon genggam. Ironisnya, nenek Sia menjadi bandar narkoba atas kendali anaknya yang merupakan warga binaan di lapas madiun. Nenek Sia berperan sebagai pengemas dan perantara penjualan narkoba. Cara yang digunakan dengan teknik tempel atau ranjau. Di waktu yang sama, Polres Malang Kota juga merilis 21 kasus narkoba. yang ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2019 hingga 8 September 2019. Dari keseluruhan kasus tersebut, polisi menangkap 22 tersangka dan menyita 1 on sabu, 49 gram ganja, 13 butir ekstasi, dan 195 ribu butir pil koplo.